Pertama sekali, cari orang tuanya, cari orang tuanya, langsung pulangnya, silahkan. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM telah dilakukan di beberapa sekolah di kota Tarakan, salah satunya di SMP Negeri 7 Kota Tarakan. Sekolah ini sudah melakukan PTM sejak Senin 12 Juli lalu, sebab jumlah orang tua siswa yang menginginkan PTM jauh lebih banyak dibandingkan orang tua yang setuju terhadap proses pembelajaran online. Kepala SMP Negeri 7 Kota Tarakan, Frimina Pasti mengatakan, saat PTM di tengah pandemi COVID-19 dalam satu kelas diisi maksimal 16 siswa. Namun dari pemantauan pihaknya, setiap kelas berbeda-beda jumlah siswanya, bahkan terdapat satu kelas yang hanya diisi oleh dua siswa saja. Pelaksanaan PTM yang diselenggarakan di SMP Negeri 7 Tarakan dievaluasi secara harian. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan PTM menjadi hal yang baru bagi guru maupun siswa, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Terkait pembelajaran secara online, Frimina mengatakan masih menggunakan pola yang sama sebelum pelaksanaan PTM dilakukan, yakni dengan menggunakan aplikasi C7, yang merupakan aplikasi belajar-mengajar untuk SMP Negeri 7 Kota Tarakan. Untuk diketahui, SMP Negeri 7 Kota Tarakan memiliki 600 siswa dengan 21 rombongan belajar. Orang tua siswa yang menyatakan setuju dalam pelaksanaan PTM mencapai 400 orang, sedangkan lainnya menyatakan tidak setuju. Frimina menegaskan, Siswa yang melaksanakan PTM adalah siswa yang orang tuanya setuju dalam pelaksanaan PTM, sehingga dalam hal ini, sekolah tidak melakukan pemaksaan kepada orang tua siswa untuk menyetujui mengikuti PTM. Pelaksanaan PTM ini kami evaluasi harian, jadi kami karena ini baru untuk kami, juga untuk siswa kami, jadi evaluasi memang kami lakukan harian, apa saja yang masih kurang, apa saja yang hal-hal terkait protokol kesehatan yang belum ditaat, terkait oleh guru-guru dan siswa, itu kami evaluasi, dan kami ingatkan kembali untuk hari berikutnya. Hmm. Ia didah Pak Kondo melaporkan.